Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Rahmat Di materi bimbingan konseling Yang pada kesempatan hari ini Kami akan menyampaikan materi tentang remaja Baikkan anak-anak semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Pada kesempatan ini nanti Pak Rahmat akan menerangkan Apa yang dimaksud dengan remaja Termasuk fase-fase perkembangannya Usia berapa sampai berapa remaja Baik untuk itu mari kita mulai saja Langsung materi pada pagi hari ini yaitu tentang remaja Terlebih dahulu kita lihat pengertian tentang remaja Baik anak-anak semuanya kita mulai dari pengertian tentang remaja Remaja adalah suatu masa yang merupakan masa peralian Dari masa anak ke masa dewasa Dimana pada usia ini biasanya ditandai dengan berbagai perubahan Baik perubahan fisik maupun secara psikis Jadi secara garis besar yang dimaksud dengan remaja adalah Rentan usia antara 15 tahun 15 tahun sampai 18 tahun Dimana pada masa itu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang mengikutinya Salah satu pakar psikologi mengatakan pada masa ini disebut juga dengan masa topan dan badai atau strong and drunk Baik Kita lanjutkan Ada beberapa Apa namanya Ada beberapa Pembagian di masa Remaja ini Yang pertama Ada yang disebut dengan remaja awal Kemudian yang kedua remaja madia dan yang ketiga adalah remaja akhir Remaja awal ini kisaran Usia 12 sampai 15 tahun Atau Anak lepas dari sekolah dasar Kemudian yang kedua remaja madia 15 sampai 18 tahun Atau kisaran anak SMP SMA Dan yang terakhir adalah remaja akhir usia 19 sampai 22 tahun Inilah fase-fase untuk perkembangan yang dialami seorang remaja Jadi kalau kita tarik kesimpulan bahwa remaja itu kisarannya adalah usia 12 tahun sampai 22 tahun Kemudian pada usia remaja ini karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi Maka disitu juga nanti akan terjadi perubahan secara perilaku Perilaku yang berisiko atau perilaku yang terjadi pada masa remaja Yang pertama biasanya prestasi atau belajar Prestasi belajar menjadi menurun Artinya ada sedikit malas yang terjadi pada remaja itu Kemudian sering tidak masuk sekolah artinya karena dengan kesibukan di luar lah Kemudian yang ketiga keluhan-keluhan fisik yang sering terjadi dan menetap Kemudian sukar makan atau sulit makan dan sulit tidur Kemudian kesulitan berkonsentrasi Di situ juga nanti akan ada kecemasan Kejala-kejala kurang optimis atau pesimis Bahkan ada yang perilaku yang terjadi pada remaja yang menarik diri dari kelompok Terutama dari keluarga atau sering menyendiri Itulah kira-kira yang terjadi di masa remaja Ada yang disebut dengan apa namanya Di usia remaja ini ada suatu perilaku Atau perbuatan yang menyimpang dari aturan atau norma Yang biasanya kita kenal dengan istilah kenakalan remaja Pada perilaku ini biasanya yang terjadi adalah Terjadinya penyalahgunaan obat-obat terlarang Misalnya narkoba, kemudian ekstasi, dan lain sebagainya Yang paling banyak rentan dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang ini adalah di masyarakat Dan yang kedua Minuman keras atau miras Bahkan ada sedikit apa namanya ya Perlaku yang salah Dimana kalau remaja tidak minum itu kurang gaul katanya Dan yang kedua Merokok Kalau daya merokok ini hampir semua remaja ini Mungkin bisa 90% remaja itu merokok Kemudian Dari perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut Di atas yang sudah saya sebutkan Ada juga yang sampai anak itu Tidak mau melanjutkan sekolah Atau drop out putus sekolah Hanya dikarenakan dia Terlalu sibuk dengan kelompok-kelompoknya itu Sehingga dia meninggalkan sekolah Demi Kelompoknya Kemudian Yang berikutnya Karena Di masa remaja ini banyak jadi permasalahan Sehingga Ada beberapa remaja yang mengalami stres Stres atau tekanan Tekanan atau depresi Kemudian Selanjutnya adalah tawuran Kalau budaya tawuran ini Dikudus-kudusnya Untuk tahun-tahun ini sudah terjadi penuruan Terkait masalah tawuran ini Karena Mungkin sudah tidak jamannya lagi tawuran Dan yang Selanjutnya adalah Kehamilan yang tidak diinginkan Nah ini karena Sekarang ini kan Apa namanya Teknologi Informasi begitu luar biasa Sehingga anak-anak bisa Mengakses Dari internet Sesuatu yang Tidak baik Yang Berakibat nanti Kepada pergaulan yang salah Kepada pergaulan yang bebas Akibat dari pergaulan bebas Ini salah satunya adalah Kehamilan yang tidak diinginkan Ada beberapa contoh Anak yang Penar maja Yang Terpaksa harus meninggalkan Bangku sekolah Hanya karena Kehamilan yang tidak diinginkan Dan yang terakhir Yang paling Berbahaya ini adalah Berbahaya ini adalah AID Atau Yang di Yang di Yang apa namanya Yang ditularkan melalui Hubungan seksual HIV Nah Itu tadi beberapa Perilaku menyimpan Atau Kenakalan yang dilakukan oleh Ramaja Saya kira Untuk materi Tetang Ramaja Kita Kita cukupkan Sekian Setelah masih banyak lagi Yang harus disampaikan Yang harus saya sampaikan Tetapi karena Keterbatasan Waktu Saya kira Hanya sampai Di sini Kemudian nanti Kalau ada Hal-hal yang kurang jelas Atau yang Kurang Dimengerti oleh Anak-anak Nanti bisa Ditanyakan lagi Di lain kesempatan Demikian tadi Anak-anak Yang dapat saya sampaikan Terkait dengan Materi Bimbingan Counseling Pada kesempatan Hari ini Yaitu Terkait dengan Masalah Ramaja Saya kira Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Walaupun hanya Sedikit Ada Manfaat Yang bisa kamu ambil Dari materi Yang saya sampaikan Tadi Kekurangan Kehilapan Mohon maaf Yang sebesar-besara Saya Hiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh